Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan kelas untuk membuat koneksi ke database. Jadi kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang database. Saya tanya ke Pak Nanang, beliau sudah memberikan dasar-dasar tentang database MySQL. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi, saya akan langsung gunakan database MySQL. Pertanyaannya kenapa database MySQL, kenapa tidak misalkan database-nya selain MySQL. Karena MySQL ini adalah database yang paling populer saat ini. Hampir semua web-web ataupun aplikasi-aplikasi bahkan aplikasi desktop bukan web itu menggunakan database MySQL. Alasan pertama karena memang free, gratis, tidak harus berbayar. Kemudian yang kedua itu mudah dalam proses manajemennya. Jadi tidak perlu ada aplikasi-aplikasi khusus yang harus diinstalkan. Kita cukup menginstal misalkan sum sebagai bantuan nanti untuk mengaktifkan database MySQL. Seperti biasa, berarti sebelum kita bisa menggunakan database MySQL, maka hal pertama yang harus kita pastikan adalah web server kita itu sudah menyala. Web server kita sudah menyala. Itu buktinya lewat mana atau melihatnya lewat mana Pak? Melihatnya Anda bisa buka sum. XAMPP. Kemudian Anda lihat di sini Apache, itu web server, itu sudah on. Berarti semua projek-projek PHP kita yang berada di dalam localhost komputer ini akan bisa di-running atau bisa di-eksekusi. Kemudian yang kedua itu adalah karena kita mau menggunakan database MySQL, itu service MySQL. Nah ini harus posisinya juga menyala. Kemudian untuk editornya, apa Pak? Kalau saya ingin melakukan manajemen database MySQL, ya editornya Anda bisa menggunakan aplikasi namanya MySQL Phone. Ya, seperti ini. Jadi ada aplikasi MySQL Phone. Ya, mungkin Pak Nanang mengenalkan cara memanajemennya menggunakan browser. Anda bisa menggunakan browser. Dengan mengetikan apa di sini? Anda ketikan localhost. Localhost. Kemudian ketikan PHP MyAdmin, misalkan. Dan ini sudah Anda lakukan karena sudah masuk ke Laravel juga. Maka di sini saya akan mengajarkan cara lain, yaitu menggunakan aplikasi namanya MySQL Phone. Bagi yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini, ya ini salah satu aplikasi untuk memudahkan kita dalam proses melakukan manajemen database MySQL. Pak, kalau saya belum punya, silakan di-install dulu. Di-install dulu. Masternya bisa Anda minta dari lab. Kalau sudah nge-lab ya, bisa offline. Nah, pada saat MySQL Phone dijalankan, ada jendela pertama namanya Open Connection. Open Connection ini berarti kita membuat semacam session. Ya, session untuk melakukan koneksi dengan database. Ya, ada session utama di sini, localhost. Kalau kita lihat propertinya, session localhost ini connect ke localhost. Portnya 3306, kemudian usernya root, passwordnya kosong, database-nya mengarah ke test. Ada enggak database test? Ada ya di sini database test. Nah, misalkan ini saya hapus, berarti tidak ada database yang disasar ya, tidak ada yang jadi tujuan. Maka kalau saya oke dan saya open, session ini sebenarnya adalah session global. Jadi, dia akan membuka seluruh database, perhatikan ini, tampilan yang ada di browser, ini database-database yang ada di MySQL komputer saya. Dan ini adalah sama, database-database yang ada di MySQL komputer saya. Cuma dibuka dengan aplikasi yang berbeda, satunya browser, satunya MySQL Phone. Nah, di posisi ini, kalau kita bisa melihat semua database, maka saya bisa menambahkan database. Caranya bagaimana? Anda bisa lewat sini, atau Anda sorot localhost, kemudian Anda bisa menambahkan database baru. Lewat sini bisa, add database. Klik kanan, new database bisa. Ya, terserah lewat mana ya, Anda bisa membuka lewat sini bisa, atau klik kanan di sini, klik kanan new database. Atau lewat toolbar ada add database, atau lewat tampilan sini, klik kanan database. Maka saya menambahkan database baru. Misalkan nama database-nya adalah DP Campus. Oke, perhatikan pada saat saya oke, maka terciptalah ruangan untuk database Campus. Ini adalah nama database-nya. Kemudian kalau di sini, di browser kita refresh, maka akan muncul juga DP Campus. Jadi mereka sambung, ya, seperti itu. Kemudian, misalkan saya ingin membuat tabel bagaimana? Nah, di dalam DP Campus, di dalam DP Campus tinggal klik kanan, Anda bisa new table. Atau sorot DP Campus, klik kanan di sini, new table. Atau bisa lewat toolbar, add table. Nah, di sini Anda bisa menambahkan tabel baru. Nama tabelnya, misalkan saya ingin mengolah data user dulu. Nah, namanya tabel user. Kemudian tipenya, kalau Anda selama ini mengenal, misalkan di browser, ini database Lara Ika ini. Ini mode-mode yang dipakai tipenya atau tipe-tipe yang dipakai adalah Inno. Inno DB, ini adalah tipe yang bagus karena tingkat keamanannya paling tinggi. Dan dia bisa menjalankan proses-proses transaction. Transaction, kata-kata transaction di dalam database itu jangan dibayangkan seperti jual-beli ya. Tetapi ini adalah proses nambah data, edit data, hapus data, tampil data, dan seterusnya. Itu nama atau istilahnya di dalam database itu proses transaction data. Inno DB ini men-support proses transaction yang lebih aman. Nambah data, edit data, hapus data, itu lebih aman. Amannya di mana? Dia bisa nanti dikawal dalam proses skripnya. Kalau Anda sudah belajar di Laravel, itu nanti bisa dikawal dengan perintah namanya try cash. Try cash ini nanti diawali dengan begin transaction. Kalau tidak, pengen disimpan, pengen dibatalkan, proses simpannya walaupun itu sudah masuk ke tabel, datanya itu bisa. Dengan Inno DB, yaitu dengan memanggil perintah namanya rollback. Tapi kalau mau benar-benar disimpan, maka dipanggil perintah namanya commit. Commit. Nah itu datanya disimpan. Bagusnya lagi apa? Kalau menyimpan ke beberapa tabel. Jadi kalau kalian menyimpan ke beberapa tabel sekaligus, misalkan dalam satu proses simpan, itu menyimpan ke 4 tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 berurutan. Ternyata tabel 1 simpannya sukses. Tabel 2 sukses, tabel 3 sukses, tabel 4 gagal. Itu kalau Anda tidak menggunakan Inno DB, tidak bisa dibatalkan. Karena tabel 1 sudah masuk datanya, tabel 2 sudah masuk datanya, tabel 3 sudah masuk datanya. Tabel 4 gagal. Harusnya bagaimana? Gagal 1 ya dibatalkan semuanya. Jadi nanti aplikasinya netral. Karena biasanya kalau menyimpan ke beberapa tabel, itu datanya saling sambung atau berelasi. Kalau salah satu gagal disimpan, harusnya dibatalkan semuanya prosesnya. Tidak jadi. Nah itu hanya bisa dilakukan menggunakan tipe Inno. Cuman tipe Inno ini nanti bermasalah kalau kalian sering pindah-pindah komputer. Jadi kalau kalian melakukan backup atau install ulang komputer, yang database-nya itu kalian tetap tinggalkan, tidak dihapus. Tipe Inno ini tidak bisa di copy paste. Jadi bagi kalian yang pemula, pemula biasanya lupa. Oh komputernya pindah, database-nya di-backup. Tidak dalam mode .sql, tidak dalam mode .sql, tetapi Anda tinggalkan di flashdisk, begitu saja di copy paste, itu InnoDB tidak mau. Atau struktur sumnya ganti, itu tidak mau. Tanpa Anda backup dengan benar, itu tidak akan bisa dibuka lagi database-nya. Nah, database yang lebih simple itu tipenya namanya Myisam. Ya, Myisam itu misalkan kalian mau pindah komputer, database-nya kamu copy paste seperti meng-copy file itu bisa. Ya, tidak dengan mode backup, jadikan .sql, file .sql itu tidak harus. Jadikan file .sql ya bisa, Anda copy paste seperti meng-copy folder, kan ini bentuknya folder ya, db.campus ini, itu bisa. Nah, ini kalau di Laravel Anda kenalan dengan database Inno, saya kenalkan database tipenya adalah Myisam. Nah, letaknya ada di mana database itu sebenarnya? Ya, kalian masuk ke instalasi SAM. SAM, kemudian Myisam, data. Nah, di sini. Nah, contohnya db.campus, ini kan bentuknya folder ya, lihat folder. Nah, ini karena tipe-tipe tabelnya adalah Myisam, misalkan kalian mau backup, itu bisa di-copy. Copy, paste di flash disk, gitu misalkan. Paste di flash disk, paste. Bisa. Ya. Nah, nanti kalau Anda mendatangi komputer lain, ini tinggal di-copy lagi. Masukkan ke mana? Masukkan ke lokasi yang SAM-nya tadi. Di mana? SAM, data. Myisam, data. Kalian paste di sini. Saratnya, tipe tabelnya harus Myisam. Kalau tipe tabelnya seperti ini, ya, ino, ino db, ibd, 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 seperti ini. Ini kamu copy paste nggak mau. Jadi harus di-backup dengan benar. Setelah di-backup, baru di-extract lagi di tempat lain juga dengan benar. Ya, itu ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Oke. Kalau sudah, saya ingin membuat kolom-kolom di sini bagaimana? Ya, di-klik tabelnya, Anda masuk ke objek browser. Ya, ini objek browser di dalam SQL Phone. Kita bisa nambahkan kolom baru. Misalkan field. Klik kanan field. Namanya adalah nama user. Ya, varchar. Tipenya varchar. Ya, varchar itu text panjangnya misalkan 50 digit. Tidak boleh nul. Ya, tidak boleh nul. Misalkan isi awalnya strip. Atau tidak diisi. Tidak diisi misalkan. Boleh. Nah, jadi langsung. Cepat ya. Dibandingkan kalau saya menggunakan browser. Nanti di sini kalau di-klik, sudah ada tabel user juga. Dan sudah ada kolom. Kolomnya apa? Kolomnya adalah nama user sama nyambung. Kemudian yang kedua password. Password. Varchar. Panjang. Cukup panjang. Tidak boleh kosong juga misalkan. Dan kolom yang ketiga. Status. Status user. Misalkan. Nah, ini bisa dipilih nanti. Bisa dipilih itu tipenya namanya enum. Misalkan A itu untuk aktif. P untuk pasif. Defaultnya aktif. Defaultnya aktif. Oke. Sudah. Misalkan hanya ada tiga kolom. Untuk melihat tabelnya bagaimana? Anda bisa masuk ke data browser. Nah, seperti ini. Bisa Anda isi. ID-nya berjalan otomatis. Nama usernya apa. Nanti passwordnya apa. Tipenya statusnya apa. Misalkan nama usernya lewat email ya. Saya ketik dulu isinya. Misalkan manual. At gmail.com. Passwordnya. Misalkan saya tunjukkan dulu passwordnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Belum saya enkripsi. Karena ini tadi ada defaultnya. Otomatis akan terisi A. ID-nya bagaimana? ID-nya. Data ini harus disimpan dulu. Cara menyimpan bagaimana? Cara menyimpan. Anda panah bawah atau panah atas. Itu menyimpan. Selama Anda ngisi kok belum melakukan panah bawah, panah atas. Ini belum menyimpan di dalam MySQL Phone. Ya, panah bawah misalkan gini. Ini nyimpan. Muncul sendiri. Otomatis. Muncul. Kalau ngisi lagi. Ketikan di sini misalkan wcmlginformatika. Atgmail.com. Passwordnya misalkan sama ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langsung aktif. Panah bawah atau panah atas. Ini nyimpan. Nanti kalau dicek di sini tabel user bagaimana? Ya, direfresh. Otomatis juga akan muncul datanya. Ya, kelebihan menggunakan MySQL Phone nanti kecepatannya. Membuat sesuatu, tabel, atau mengedit data di sini langsung itu cepat. Bagaimana dengan desain SQL? Kalau saya tidak hafal cara mendesain SQL? Ya, itu dengan MySQL Phone juga diberikan bantuan. Menggunakan menu apa? Ada menu view namanya query builder. Jadi, ini query builder. Tinggal ditarik tabelnya. Kemudian Anda bisa membuat susunan struktur. Ya, yang di sini nanti bisa muncul ya. Nah, ada kriterianya enggak? Misalkan kriterianya lurus dengan nama user. Itu adalah nama emailnya. mastermate2000atgmail.com misalkan. Yang di sini, 1234, 1234. Misalkan seperti ini, Anda lihat. Ini akan membuat struktur SQL. Nah, nanti struktur ini bisa kita copy. Kemudian kita bawa ke halaman PHP. Kita bisa bawa ke editor. Dan ini sudah jadi. Kita tidak perlu nyekrip lagi. SQL-nya. Ya, cara ini nanti bagi pemula itu bermanfaat. Ya, tetapi nanti diharapkan juga. Lama-lama-lama Anda juga harus bisa ngerti otomatis. Ya, tidak ngandalkan ini terus. Tidak ngandalkan bantuan dari aplikasi lain untuk membuat script atau perintah SQL. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana menyiapkan database di MySQL menggunakan aplikasi MySQL Front. Bagi Anda yang terbiasa menggunakan browser PHP MyAdmin, tidak ada masalah. Silakan Anda buat juga struktur tabel-tabel atau mengisi data di browser menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Oke, kasus pembuatan database selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.